Hai guys, kembali lagi di video Nala Kali ini Nala akan drawing and coloring bertemakan snowman Pakai Gribble Artist isi 72 Nah, ini adalah hasil-hasil dari anak les Jadi, Miss Nala sih bebasin mereka ya Mau warnanya seperti apa Tapi kalau mau ikutin Miss Nala, boleh Jadi, kalau ada hasil yang berbeda Itu karena mereka mau berkreasi sendiri Nah, tadi kita sudah gambar dengan pensil sketchnya Kalian bisa pakai pensil 2B atau HB Kemudian, ini kita tebalkan dulu Pakai spidol kecil dari snowman aja Nah, biasanya Nala tebalkan dulu Agar nanti waktu kita warnai itu Warnanya tidak tercampur dengan residu pensil yang abu-abu Jadi, menurut Nala akan lebih bersih Tapi, kalau lomba untuk menghemat waktu Mending kalian nggak usah tebelin dulu Tinggal hapus tipis-tipis aja Yang penting kalian bisa lihat Lalu baru diwarna Nah, ini adalah warna pertama Nala kasih bagian cahayanya dulu Pakai lemon yellow Kemudian, untuk bagian belakangnya Nala pakai warna grey Dan campur dengan light grey Nala kasih sedikit aja Karena memang snowman kan putih Jadi, ini kita hanya main di cahaya Dan shadow-nya Kemudian, untuk bagian-bagian ini Nala pakai warna vermilion Golden yellow Dan nanti juga ada lemon yellow Atau yellow juga bisa Kalau seperti ini Kasihnya nggak perlu terlalu tebel ya Kalau pakai crayon artis Kalian kasih secukupnya aja Agar nanti lebih mudah di-blend Karena kalau pakai crayon artis terlalu pekat Nanti malah susah di-blend Atau nggak nge-blend-nge-blend Jadi, dikasih secukupnya aja Masih putih-putih juga nggak apa-apa Yang penting nanti di-blendnya rapi dan rata Kemudian, untuk bagian-bagian yang belum nala kasih warna Kita akan kasih dengan bagian ini Yaitu warna hijau Dark green Sekalian pohonnya nala kasih dark green Yellow green Dan lime green Yang paling muda ini Seperti tadi, tidak usah terlalu tebal Lalu kita blend Nala blend pakai cotton bud Yang gagangnya itu dari bambu Dan ada dua ujung Ujung yang bulat Dan ujung yang lebih runcing Atau tajam gitu Lalu untuk bagian yang coklat-coklatnya Seperti bagian gagang sapu Kayu untuk tangan snowman Dan batang dari pohon Nala pakai Raset Golden ochre Dan pale yellow Nah, ini Nala lagi jelasin ya Cara nge-blend-nya Itu nggak perlu terlalu Diteken Dia biasa aja sih Kalau terlalu diteken Nanti malah ngangkat juga kan Warnanya Terus untuk bagian gloves-nya Nala pengen pakai pink Jadi Nala pilih Cadmium red Itu cadmium red Dan yang paling mudanya itu pink Dua warna aja Lalu di-blend Yang rata Yang rapi Dan bersih Untuk bagian saljunya Nala disini pakai Cobalt blue Seperti biasa Cobalt blue ya Lalu turquoise blue Lalu ini bawahnya juga Jadi setiap Sub Ini kita pakai Tiga gradasi Dan yang paling bawah Ini ice blue Tapi karena Nala Merasa kurang Jadi Nala tambah Dengan warna putih Kemudian Kalian bisa blend juga loh Pakai tisu Cuman ini Karena Spacenya kecil Atau ruangnya kecil Jadi Nala pakai Cotton bud lagi aja Biar lebih gampang Dan tidak keluar garis Jadi Nala berhenti Sesekali Untuk tanyain anak-anak Apa ada yang susah Atau mau ditanyakan Atau menunjukkan Gambarnya Sudah sampai mana Di kelas drawing ini Kalian boleh Gambar Kreasi kalian juga Misalnya Nala bikin snowman Tapi kalian Kalau pengen Snowmannya ada dua Atau kemudian Di belakangnya ada rumah Itu boleh banget Jadi memang Nala sarankan Untuk bisa berkreasi Sendiri juga Meskipun less Jadi kalau Sudah dapet Basic coloring Di kelas drawing Kalian boleh Kreasikan Gambar kalian sendiri Gak harus Ikut Nala Satu-satu lagi Tapi Itu tetap Di bawah Pengawasan juga Jadi Kalian tetap Harus menunjukkan Progressnya Sampai mana Atau Gradasinya Sesuai atau tidak Nah Kemudian ini Nala udah sampai Langit Langitnya Nala pakai Lemon yellow Karena mau bikin Seperti Sore ya Sore Tapi kayak Kalau di Musim dingin Gue itu kan Juga mendung Terus Nah Jadi Nala kasih Kayak cahaya aja Lalu nanti Atas-atasnya Baru seperti Langit sore Atau sunset Nah ini Untuk cahayanya Nala pakai Lemon yellow Dan golden yellow Porsinya Lebih banyak Lemon yellow Jadi 3 banding 4 gitu Lalu di Blend Dengan Cotton bat Kemudian ini Karena Banyak yang Belum sampai Langit Jadi Nala Mending Tebelin dulu Seperti biasa Pakai Giotto ya Giotto Marker Dekor Tekstil Yang black Jadi Kalian bisa Beli juga Di Tokopedia Toko Nala Namanya sih Adopt Me Jadi sebenernya itu Koleksi Pribadi aja Jadi kayak Nala Ngestock gitu Buat anak-anak Klas Kalo misalnya Pas gak bawa Atau gak Punya Jadi bisa beli Di studio Nala Kalo kalian Mau beli juga Bisa Di Tokopedia Adopt Me Atau bisa Klik Link di Bio Nala Nah udah Sampai awan Yang bagian Atas ini Nala Pakai Mouth Dan Light purple Violet Kemudian Dikasih golden Yellow Sedikit Baru pink Jadi biar Ada kayak Bias cahayanya Gitu ya Biar lebih cantik Lalu Biar Semuanya Ngeblend Kita mix Juga Pakai Cotton Bat Seperti Ini Ya Yang rata Yang rapi Ya Nah Untuk Biar gak Sepi-sepi Banget Ayo kita Bikin awannya Gampang aja Awannya Pakai Crayon Putih Ini Kalian Harus Bikin Bulet-bulet Dulu Baru Digeser-geser Kesamping Ya Terus Perhatikan Ada yang Ditekan Ada yang Tidak Jadi biar Ada bagian Yang putih Sangat tebal Dan ada Bagian putih Yang samar-samar Atau Transparan Nah Untuk Atasnya Ini Nala tambahin Agar Lebih Tebal Yang bagian Atas Jadi Seperti Awan Cotton Candy Cloud Gitu ya Biar Lebih Cantik Nah Awannya Sudah Jadi Gantian Sekarang Ditebelin Lagi Bagian Yang Belum Ditebalkan Kalau Kalian Nggak Punya Pensil 8B Bisa Juga Pakai Ini Kok Gitu Dekor Tekstil Ini Juga Enak Soalnya Kalau Pakai Spidol Menurut Tala Lebih Cepet Ya Lebih Praktis Kalau Kalian Lomba Itu Akan Lebih Menghemat Waktu Daripada Kalau Kalian Pakai Pensil Yang Harus Bolak Balik Biar Bikin Garisnya Lebih Tebal Kalau Ini Kan Udah Langsung Tebal Tapi Minusnya Kalau Ada Bagian Bagian Yang Kecil Nanti Jadinya Malah Terlalu Besar Jadi Kalian Sesuaikan Aja Kalau Garisnya Pas Kecil Pakai Pensil 8B Tapi Kalau Pas Garisnya Tebal Dan Sekiranya Bisa Pakai Spidol Mending Pakai Spidol Aja Setelah Itu Nelak Ornemen Ornemen Dari Salju Pakai Kayon Putih Aja Kalian Tap Yang Banyak Di Bagian Atas Cobalt Blue Kalau Sudah Selesai Kita Compot Washi Tape Seperti Ini Cantik Banget Nel Suka Banget Sih Hasil Hari Ini Karena Pakai Gribble Artis Selain Lebih Bersih Lebih Bold Vibrant Dan Halus Enaknya Pakai Crayon Artis Kalau Kalian Sudah Mahir Itu Jadi Lebih Apa Ya Lebih Kayak Lukisan Sih Kayak Print Print Selan Hasil Hasil Gambarnya Karena Dia Jauh Lebih Halus Selan Guys Sekian Video Kali Ini Jangan Lupa Like Dan Comment Kalian Pengen Video Tutorial Apa Lagi Nanti Akan Nala Buatkan Untuk Video Selanjutnya Bye Bye Guys